Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya, membuat tabel dan juga mengisinya. Kemarin kita cara membuat tabel, hanya beberapa tabel cara menambahkan, terus menghapus. Nah, sekarang kita akan buat tabel, dan setelah buat tabel kita akan isi. Sekarang kita buat 5, ini sudah ya. Nah, ini kalau misalkan ini untuk menentukan bagian sini, warna-warnanya ada macam-macamnya, seperti ini. Seperti ini, nah ini bergantung dari teman-teman ya. Nah, sekarang kita kasih, misalkan di sini, nomor, nomor, di sini penjualan gitu ya, atau produk ya. Kalau misalkan di sini kita ubah, ya di sini 6 jumlah, maksudnya produknya, nomor, terus ini jumlah. Jumlah, jumlah atau apa ya. Ya, kita buat di sini, misalkan, ini harga gitu ya. Total. Terus ini jumlah. Ya, teman-teman pasti masih ingat ya, cara menambahkan, misalkan mau menambahkan satu, ini tinggal di klik di sini, ya. Klik kanan, gitu ya. Kita sisipkan kolom, ini ya. Kanan, gitu, misalkan tambah satu. Kalau mau menghapus, ya. Hapus, gitu ya. Yang geser kemana, gitu ya. Hapus kolom. Nah, ini sudah. Kalau misalkan ini mau diatur, kita atur. Aits. Kita tarik ya, tarik di sini. Kita buat yang ini. Kita tarik. Kita kasih satu, dua, tiga, gitu ya. Ya, misalkan, kita semua buat produknya, copy, atau ini, oh. Ini, asur, gitu, saja. Produk laptop saja, ya. Ini, asus. Terus, ini, hp, gitu ya. USB, ya. Oke, sekarang lanjut harganya, misalkan ini dua juta. Total, lima, tiga. Terus, misalkan ini lima, ini dua setengah, gitu. Enggak saja harganya. Dua setengah juta, ya. Masih. Oke. Nah, ini kita misalkan mau gabungkan ini, kita masuk ke tata letak, misalnya, atau yang kalau teman-teman mungkin lihat di, nah ya, ini. Yang di sini, layout, gitu ya. Alignment, ya. Nanti gambar seperti ini. Kita, oh ini belum, ya. Ini, kita kasih, dia satu, gitu ya. Atau, tiga. Oh, empat, ya. Nah, sekarang, kita mau ratakan ini, tulisan yang di sini. Ini, ya ini ya, misalkan ini. Ada tulisan di sini, ya. Di sini. Nah, ini. Terserah, ya, boleh. Ini setengah. Kalau ini tengah bawah. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan, ini kita buat, jadi... Atau, jangan lupa dari sini, ya. Kita buat. Seperti ini, kita... Seperti ini. Oh, ini. Tengah. Nah, seperti ini. Jadikan tengah semuanya. Nah, ini kita jadikan satu yang di sini, misalkan ini, untuk membuat, ini. Jadikan satu gabung sel ini, ya. Yang di sini. Ini sudah. Yang ini. Total, gitu ya. Kita block saja. Ini kita kasih di tengah, ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat yang di sini tata letak, atau yang kalau di... Ini di layout. Kalau di bagian ini gak kelihatan, ya, sebetulnya ini. Kita ke gambar ini, ya. Yang di sini. Efek gini, ya. Ada rumus di sini, ya. Nah, ini. Ini sebenarnya digunakan untuk di, ini, ya. Nanti dibahas di Excel, ya. Banyak yang dipakai di situ, ya. Nah, kita hapus yang di sini, ya. Kita mau, misalkan, di penjualan, 4x25. Nah, ini, ya. Misalkan, jadi tangga tau. Ini, 4x2. Ini, ya. Ya, salah. Kita batalkan dulu, ya. Kita block ini, ya. Atau ini dulu. Kita kasih. Ini dulu. Hmm, tadi berapa tadi mau? Nah, ini sebenarnya. 3, ya, tadi, ya. 3x... Yang kali ini, kali 2 juta, ya. Oke. Nah, ini yang ketemu seperti ini, 6 juta. Kalau ini, misalkan, kembali lagi. Jadi, tinggal 5x 3 juta, ya. Ya, kali ini, ya. Oke. Nah, 15. Terus. Ini. Anggap saja, ini sudah, ya. Terlalu. Ini kita anggap 4x ini. Jadi, 10, ya. 10 juta, ya. Oke. Sekarang, kita akan tambahkan. Ini tinggal di Excel langsung, ya. Tinggal misalkan, ini tambah. Ini kita yang disini, ya. Oh. Yang disini. Kita tambah saja, ya. 6 juta. Misalkan, gak ada. Itu. Tambah plus, ya. Tambah 15. Betul, ya. 15 juta, ini, ya. Tambah 10, ya. Ya. Oke. Ini. Saya boleh oke, ya. Totalnya ini, ya. 31, ya. Betul, ya. Oke, ya. Ini cara membuat tabel dan cara mengisinya, ya. Oke, terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu di video berikut.